Hai, minyasang, konnichiwa Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori de Moaburu De Moaburu Jadi teori ini yang sering dipakai untuk menghitung bilangan kompleks Terutama bilangan polar, kompleks ya Yang pangkatnya cukup tinggi Jadi kita mulai Teori ini pada dasarnya bentuknya seperti ini Seandainya kita punya bilangan kompleks yang ditulis dalam koordinat polar Yaitu Z Z itu adalah R Dikali dengan cos theta tambah i sin theta Maka rumus dari teori de Moaburu itu ada di kotak sebelah sini Seandainya Z ini kamu pangkat dengan N Pangkatkan N, pangkat 2 atau pangkat 5 Maka jari-jarinya dia akan dipangkatkan sesuai dengan pangkatnya Jadi jari-jari juga pangkat 2 atau pangkat 5 Sedangkan sudutnya itu akan dikali dengan jumlah N Dikali dengan 2 atau dikali dengan 5 Sama seperti disini ya Jadi contohnya kita punya Znya kita pangkatkan 2 Z pangkat 2 itu artinya Rnya pangkat 2 Sudutnya 2 kali lipat Ketika Znya itu kita pangkatkan 5 Maka Rnya kita pangkatkan 5 Sudutnya 5 kali lipat Seperti itu Teorinya simpel Oke Nah sekarang penggunaan teori ini tuh adanya seperti apa Misalnya kamu punya soal Kamu ditanya Z kuadrat itu nilainya 1 Z kuadrat itu nilainya 1 Maka Z itu nilainya berapa Kamu bisa jawab Oh Z kuadrat itu 1 Jadi akar 1 sama dengan 1 Kamu juga bisa bilang lagi Kalau misalnya minus 1 dikuadratin juga sama dengan 1 Jadi kamu punya 2 jawaban Tidak masalah Tetapi seandainya pertanyaannya diubah Znya pangkat 4 Z pangkat 4 sama dengan 1 Maka Z itu nilainya berapa Jadi kebanyakan dari kalian mungkin bisa jawabnya sama seperti yang tadi Znya sama dengan 1 Znya sama dengan minus 1 Padahal karena dia ada pangkat 4 Maka dia sebenarnya ada 4 jawaban yang tersedia Dan kamu harus bisa menjawab semuanya Oke Nah bayangannya seperti apa Kalau kamu sudah pernah Kamu ingat pelajaran sebelumnya Dimana kalau kamu mengkalikan Kamu mengkalikan Bilangan kompleks itu sama dengan Kamu memutar titik itu di dalam koordinat polar Kamu memutar titik itu Ya seandainya kita coba Kita punya jawabannya ada 4 1 Sudah kita tahu jawabannya Z itu sama dengan 1 1 dipangkatkan 4 juga sama dengan 1 Kalau kita gambar Z sama dengan 1 Posisinya ada di mana sih? Posisinya ada di sini Karena bilangan realnya 1 Bilangan kompleksnya Bilangan imaginernya 0 Jadi titiknya adanya di sini Kemudian kita putar 4 kali Apa yang terjadi adalah Pertama kita putar 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali Jadi dia akan berhenti di 1 Jadi kamu Znya kamu kalikan 4 Ya kamu putar 4 kali sama dengan 1 Ujungnya akan berhenti di 1 Tidak masalah Oke Seandainya kamu punya jawaban yang kedua Kamu punya Z sama dengan minus 1 Z sama dengan minus 1 Itu adanya di sini Artinya untuk mencapai titik minus 1 Kamu dari 0 Kamu harus sudah berputar dia Setengah lingkaran Ya Kamu putar dia setengah lingkaran Kalau kamu putar dia 4 kali lipat Apa yang terjadi? Pertama kamu putar 1 2 3 4 Jadi kamu akan kembali berhenti di 1 Kamu akan kembali berhenti di 1 Makanya Z Sama dengan minus 1 Kamu pangkat 4 pun Hasilnya sama dengan 1 Oke Nah untuk 2 jawaban tersisanya Sebenarnya saya kasih contekan Jawaban yang pertama adalah Z sama dengan I Yang satu lagi Z sama dengan Minus I Nah kalau kamu penasaran Kita coba putar Kita punya Z sama dengan I Posisinya ada di mana? Posisinya ada di sini Ya Ketika bilangan realnya 0 Dan bilangan imaginarynya adalah 1 Maka Posisinya ada di sebelah sini Kita putar 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali Jadi kita akan mendapatkan jawabannya Z pangkat 4 Sama dengan 1 Oke Terakhir kalau kamu punya Z Sama dengan minus I Minus I itu posisinya ada di bawah Sini Ya Jadi kamu start dari 0 Kamu putar 3 per 4 lingkaran 1 kali Kemudian 2 kali Kemudian 3 kali Kemudian 4 kali Kamu berhenti di 1 disini Ya Kamu berhenti di 1 Ini sama juga Z pangkat Z minus I Kamu pangkat 4 pun Jawabannya sama dengan 1 Oke Jadi prinsipnya sama Kamu tinggal memutar 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 berkali-kali saja Ya Yang namanya perkalian dari bilangan Kompleks itu Dalam koordinat polar Itu sama dengan perkalian Kamu putar Sekarang bagaimana cara kita Menyelesaikan soal Z pangkat 4 Sama dengan 1 Dengan cara matematika Jadi kita punya Disini ya Z pangkat 4 Sama dengan 1 Pertama Setiap pertama Kamu harus mengubah Angka yang mau kamu cari ini Menjadi bentuk polar Kalau kamu punya 1 1 itu posisinya disini Jadi ketika kamu mencari tahu Bagaimana bentuk polarnya adalah Jari-jarinya dia adalah 1 R nya adalah 1 Kemudian dia punya sudut yang dibentuk Adalah 0 derajat 0 derajat Karena dia tidur seperti ini ya Tidak ada sudutnya Ini 0 derajat Jadi kita punya Cos 0 derajat Tambah sin 0 derajat Ya Bagi kalian yang tidak percaya Cos 0 derajat kan sama dengan 1 Sin 0 derajat kan sama dengan 0 Jadi kamu punya X nya sama dengan 1 Y nya sama dengan 0 Jadi pas apa Seperti yang apa Digambar Oke Nah masalahnya kita tidak boleh Tulis dalam bentuk derajat Kita ubah dalam bentuk P Jadi kita punya 0P 0P Oke Jadi kita ubah soalnya Z pangkat 4 Itu sama dengan 1 dalam kurung Cos 0P Tambah sin 0P Sekarang kita lihat Range sudutnya Yang namanya Biasanya dalam satu soal Itu biasa dikasih range sudut Kali ini soalnya ditulis Dalam satu lingkaran Jadi dari 0 derajat Sampai 2P Kalau misalnya Dia Z nya itu Kita pangkatkan 4 Kita pangkatkan 4 Maka dari itu Dia berputar 4 kali Kalau dia berputar 4 kali Maka dari itu Kita bisa bilang Range sudutnya itu Dari 2P sini Dia akan 4 kali lipat Menjadi 8P Sedangkan Sudutnya yang mau kita cari Sebenarnya ini Berdasarkan teori De Moabur itu Itu adalah 4 Theta Jadi 4 Theta ini Berapa nilainya Sedangkan Jari-jari ini Justru kita pangkat 4 Oke Ini berdasarkan teori De Moabur Nah Maka dari itu Kita punya R pangkat 4 Itu sama dengan 1 Jadi sudah kita tulisnya 1 dalam kurung Cos 0 Theta Tambah I Sin 0 0 P Jadi kita punya R nya itu sama dengan 1 R itu sama dengan 1 R itu harus lebih dari 0 Betul ya Dan 4 Theta nya itu Bisa Ada banyak kemungkinan 4 Theta itu Jawabannya bisa 0 derajat 0 P Bisa 2 P Bisa 4 P Bisa 6 P Kenapa seperti itu Karena kita tambahkan 2 P Setiap satu lingkaran Tambah 2 P Tambah 2 P Tambah 2 P Ya Bagaimana untuk 8 P 8 P boleh pakai Atau tidak? Tidak boleh Kenapa? Karena dalam soal ini Kita punya 8 P nya tidak masuk Jadi Sampai Di bawah 8 P saja Kita punya jawaban Ada 4 dari 0 2 4 6 P Nah kalau kita punya Ini sama dengan 4 Theta Kita bagi dengan 4 Kita bagi 4 Kita mendapatkan 0 Theta 0 P Setengah P 1 P 2 per 3 P Oke Dengan jari-jarinya Semuanya 1 Jari-jarinya 1 Sudutnya berbeda Nah kalau kita gambar Kita Kalau kita list up semuanya Kita punya Semua jari-jarinya 1 Nah jari-jarinya 1 Kemudian Theta nya itu Bisa dari 0 Setengah 1 3 per 2 Nah kalau kamu jumlahkan Semua ini Bisa kamu hitung semuanya 1 kali Cos Theta Cos 0 Theta Cos 0 Theta kan sama dengan 1 Kemudian Sin 0 Theta kan sama dengan 0 Jadi 1 kali 1 sama dengan 1 Nggak masalah ya Yang kedua 1 dikali dengan Cos setengah Theta Cos setengah Theta itu Cos 90 derajat Alias 0 Kemudian Ditambah dengan I Sin 90 derajat Yaitu 1 Jadi alias 1 kali I Maka 1 kali I Sama dengan I Nomor 3 juga sama Cos Theta Cos P itu 180 Cos P Sama dengan 1 Minus 1 Minus 1 Kemudian Sin P itu adalah 0 derajat Jadi kita punya 1 kali minus 1 Sama dengan Minus 1 Terakhir kita punya 1 dikali Cos 3 per 2 P Itu 720 derajat Artinya Nilainya 0 Disini adalah Minus 1 Artinya kita punya 1 kali minus I Sama dengan minus I Ya Jadi kita punya 4 jawaban disini Kalau kita gambar sekali lagi Kita punya 1 Kemudian punya I Kita punya minus 1 Kita punya minus I Ya Kita punya 4 Jawaban disini Nah Itulah jawaban Untuk Z Pangkat 4 Oke Jadi kalau misalnya kita punya Z Pangkat 4 jawaban ada 4 Kalau kita punya Z Pangkat N Jadi N itu adalah jumlah jawaban yang ada Ya Cara cepatnya seperti ini Kamu punya misalnya Znya ada berapa Kalau di dalam soalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 Z misalnya disini ya Kita punya 8 jawaban disini Oke Nah Cara menghitungnya itu Tidak berubah Kamu pakai step 1, step 2, step 3 Tapi Bayangannya itu Kamu akan mendapatkan Bayangan seperti ini Cos Di dalam ini Atau scene di dalam ini Sudutnya itu berapa besar sih Itu kamu punya Besarnya 1 lingkaran Satu lingkaran itu 2P Kamu bagi dengan berapa jumlah jawabannya Jadi kalau ada 8 jawaban Kamu bagi 8 Dikali dengan K K itu adalah Berapa kali putaran Jadi istilahnya kayak Apa ya Istilahnya kayak konstantannya saja Itu juga tergantung soalnya Tergantung soalnya Apakah dia range-nya dari 0 sampai 360 derajat Atau misalnya 720 derajat Dan sebagainya Ya Jadi yang mau saya tekankan di slide ini adalah Kalau kamu punya Misalnya Z Pangkat N N-nya misalnya 3 Maka jawabannya ada 3 Z-nya 4 Eh N-nya 4 Maka jawabannya ada 4 Di dalam soal ini Z pangkat 8 Maka dari itu Jawabannya ada 8 Oke Nah itu dia Untuk teori Dan mau abur Kalian selesai Coba nanti Kamu kerjakan soal Yang akan saya berikan Di video berikutnya Terus semangat belajar Thank you Gambatik dasai Sayonara Sampai jumpa